Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat semuanya anak ya. Semoga saja. Jadi berdoa dulu kita kepada Allah. Semoga setiap aktivitas kita diberkahi. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Kita review ya pagi ini. Review mengenai kesetimbangan kimia. Dengan saya guru pengampunya Jaman Fahmi. Indikator pembelajarannya ya kita mulai dari awal lagi ya. Sama seperti yang pertama kali kita pelajari waktu masuk di topik kesetimbangan kimia. Setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menentukan harga KC dari reaksi setimbang. Siswa dapat menentukan harga KP dari reaksi setimbang. Siswa dapat menjelaskan hubungan antara KC dengan KP ya. Siswa dapat menentukan harga derajat disosiasi. Dan terakhir siswa dapat menjelaskan arah pergeseran kesetimbangan. lanjut soal pertama. Tulis tetapan kesetimbangan konsentrasi dari reaksi berikut. Saya contohkan yang A. Kalian coba buat B, C, D, E ya. Boleh screenshot sebentar. Silahkan di screenshot. Sudah di screenshot? Sudah di screenshot? Oke. Kita coba kerjakan yang A. Untuk KC-nya yang A dari persamaan reaksi berikut. Nah langkah pertama apa yang perlu diperhatikan? Fase. Ingat, fase. Ditanya KC. Tetapan kesetimbangan yang ditinjau dari konsentrasi. Berarti yang masuk fase dalam KC ini adalah dua fase ya. Yang pertama fase gas. Yang kedua fase aquas. Maka perhatikan fasenya langsung. Ini yang termasuk berarti gas saja. Yang C tidak termasuk karena dia solid. Berarti perumusannya jadi gini. Konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisiennya berbanding dengan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham, nak? Halo? Paham, sir. Oke, good. Yang B bagaimana? Yang B? Ada yang bisa? Lisankan saja, nak. Lisankan. Yang B bagaimana jadinya? KC sama dengan PCL 5 pangkat 4 per CL 2 pangkat 10, sir. Iya. Jangan lupa, Riyadi. Kalau melisankan itu ada kata-kata konsentrasi. Bukan PCL 5-nya ya. Tapi konsentrasi PCL 5-nya. Yang dipangkatkan dengan 4 berbanding dengan konsentrasi si CL 2 yang dipangkatkan dengan 10, sir. Iya, 10. Karena koefisiennya 10. Paham ya berarti ya? Oke, saya cobalah satu-satu ya selain Riyadi ya. Reza, Reza. Oh, sudah lama tidak muncul ini. Reza Mahendra. Ayo. Yang D bagaimana, nak? Yang D, yang D. Coba yang D. Lisankan. Yang D. Yang D. Yang D. Saif. th Yang Yang D. Terima kasih. Belum ngerti, Sir. Saya ucap salam kok jawabannya nggak tahu. Belum ngerti. Waalaikumsalam, Sir. Oh ala ala Reza, Reza. Sehat, Reza? Alhamdulillah, Sir, Sir. Alhamdulillah. Ini pertemuan keberapa di bulan ini masuk Zoom, Reza? Ini baru ada kota, Sir. Saya nanya pertemuan keberapa. Jawablah apa yang saya tanya. Jangan kemana-mana jawabannya. Nggak tahu, Sir. Gimana? Nggak tahu, Sir. Nggak tahu pertemuan keberapa di bulan ini yang masuk Zoom? Nggak tahu, Sir. Sudah pernah masuk ke Zoom sebelumnya? Kelas Zoom-nya? Pernah, Sir. Awal-awal, Sir. Awal-awal. Kejar ketertinggalan, Reza, ya? Ya, Sir. Oke, begitu juga dengan yang lain yang tidak selalu masuk dalam Zoom Live Teaching ini. Kejar ketertinggalannya, ya. Jadi, yang tertinggal itulah yang mengejar, bukan sebaliknya. Jadi, kita nggak berjalan mundur. Tapi, insya Allah kalau nanti ada waktu, kita bahas ulang, ya. Pokoknya, kalau menentukan kaci itu Reza, dan yang lain, itu merupakan hasil kali konsentrasi produk-produk yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Berbanding dengan hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Yang berfase gas dan akuos. Ini solid, ya. Yang di ini, yang Fe-nya solid. Jadi, nggak masuk. Ini gas, masuk. Fe, 3, O, 4, solid. Nggak masuk. Yang H2 gas, berarti masuk. Maka, kacinya. Hasil kali konsentrasi produk, berarti yang masuk cuma H2. Pangkat koefisiennya, Reza, 4. Hasil kali konsentrasi reaktan, reaktannya masuk cuma H2O dalam wujud gas. Pangkat, 4. Selesai. Yang E, berarti yang masuk yang mana saja, Reza? Yang E ini? 7O2. 7O2, sir. 7O2. Terus? 4 NO2, sir. 4 NO2, terus? 6H2O. 6H2O. Yang NH3 nggak masuk? Masuk, sir. 4NH3. Kenapa nggak disebut di awal? Lupa, sir. Oke. Gitu ya, jadi perhatikan langsung fasenya. Dia masuk atau nggak? Ingat, yang KC, dua fase. Fase gas dan fase akuos. Jangan sampai lupa lagi ya. Paham yang sampai di sini ya, nak? Nggak paham. Nggak paham yang jarang muncul ini. Oh. Ini rata-rata udah sering muncul. Daniel. Daniel masuk pertemuan keberapa ini, nak? Yang tergeseran kesetimbangan, sir. Oh, itu terakhir masuk ya? Iya, sir. Oke lah, nggak ketinggalan kali. Berarti si Reza lah ya. Oke, yang kawan-kawan lain juga nanti misalnya kalau banyak. Ini kan yang masih banyak yang belum masuk live teaching ya. Coba kalian ajarilah pelan-pelan ya. Mana tahu dengan kalian lebih mudah berkomunikasi daripada dengan guru mata pelajarannya. Gitu ya, nak ya. Apalagi yang sedaerah, sekampung masih ada yang sama-sama bersekolah di sini. Mohon bantunya untuk mengajari. Oke, kita masuk ke soal kedua. Soal kita ada sembilan nih. Mudah-mudahan sempat ya. Udah baca soalnya. Boleh kalian screenshot. Sebenarnya kalau kalian rajin, sebelum kita masuk live teaching ini udah kalian kerjakan soal-soalnya. Kan sudah saya share modulnya. Dimulai dari persamaan reaksinya. Si F4 tambah 2 H2O. Perhatikan. Di sini ada solid 1 ya. Si Si O2 solid. Solid masuk nggak dalam KC? Enggak, Sir. Itu yang perlukan ingat ya. Buat sama seperti halnya kita menuliskan persamaan stoichiometri gitu. Mula-mula volumenya 1 liter berarti nggak ngaruh ya. Waktu menjadi pembagi nanti. Langsung kita substitusi yang diketahui. Ini 5. HF-nya 10. Si F4 dalam keadaan setimbang 2. KC ditanya. Oke. Langkah pertama kita kerjakan ini mulai dari sini. Yang setimbang 2 mol Si F4 ini. Ini kan produk. Mula-mula tidak ada ya. Kecuali nanti kalau soalnya langsung ngasih tahu. Ini berarti naikkan aja terus. 2. Berapa bereaksi si HF? Kalau di sini 2. Pakai perbandingan koefisien. Berapa? Riyadi? Berapa bereaksi HF-nya? Kalau di sini 2. Berapa Riyadi? Anissa Pratiwi? 8, Sir. Iya. 4 per 1 kali 2. 8. 10 kurang 8. 2 ya. Berarti yang kita masukkan ya. Ini nggak usah kita olah lagi. Karena dia nggak masuk. Solid. Tinggal yang H2O. H2O berapa di sini? Anissa? Kalau di sini 2 mol. Berapa H2O? Yang bereaksi? 4, Sir. 2 per 1 kali 2. 4. Ini 4. Oke. Langsung kita masukkan perumusan. produknya semua dipakai ya. konsentrasi S, I, F, F, 4. Pangkat 1. H2O. Pangkat 2. HF. Pangkat 4. Lanjut. KC-nya. Yang ditanya. Konsentrasi kan mol per volume. Ini masih 1 mol. Karena volume 1 liter. Jadi tidak berpengaruh. Langsung saja. 4. 4. Pangkat 2. 2 per 2 pangkat 4. Gitu ya. Ini sama dengan 16 kali 2. 2 pangkat 4 berapa, Riyadi? 16, Sir. 16. Oke. Jadi jawabannya berapa? 2, Sir. KC-nya 2 ya. Oke. Paham, paham. Lanjut. Soal nomor 3. Nah, perhatikan. Ini dikasih tahu KC-nya. Sudah di-screenshot. Maka ini pengerjaannya nanti mirip penentuan variable ya. Bisa jadi nanti akan muncul persamaan kuadrat. Sama cara mengerjakannya. Kita mulai dengan menuliskan persamaan reaksi. Kestimbangannya. Volume 1 liter ya. Jadi nggak ngaruh waktu dibagi. Oke. Buat mula-mula bereaksi setimbang. Oke. 4 mol HI. Ini 4. Ini nggak dikasih tahu berapa. Maka kita buat variable X saja. Berarti yang sebelah kiri panah. Min X ya. 4 kurang X. Sebelah kanan panah tambah X. Tambah X. Tambah X. Tambah X. Eh, sorry. Ini koefisiennya belum pas ini ya. Sorry. Ini 2 saya buat. Ini 2. Kurang 2 X. Karena koefisiennya di sini 2. Sementara yang di sini koefisiennya 1. Ini koefisiennya 1. Oke. Paham ya? Ini 4 kurang 2 X. Lanjut. KC sama dengan. Semuanya masuk. Karena semuanya wujudnya gas. konsentrasi I2 per konsentrasi HI. Pangkat 2. KC-nya dikasih tahu. 4. H2-nya X. I2-nya X juga. Per 4 kurang 2 X pangkat 2. Nah, ini kan bisa dibuat gini ya. 4 sama dengan X kuadrat per 4 kurang 2 X. Pangkat 2. Bisa kita akarkan kanan kiri ya. Biar lebih sederhana bentuknya ya. Bisa. Akhirnya. Ini jadinya 2. Ini jadinya X. Bawahnya jadinya 4 kurang 2 X. Nah, ini perhitungan matematika biasa. Berapa jadinya nih? 8 kurang 4 X sama dengan X. Ya. 8 sama dengan 5 X. Sudah ketahuan X-nya berapa? 8 per 5. Maka bisa kita peroleh derajat disosiasinya. Derajat disosiasi itu kan mol bereaksi permula-mula ya. Maka yang bereaksinya ini kan 2 X. Mula-mulanya 4. Nah, tinggal kalian substitusikan X-nya berapa? 2 dikali 8 per 5. Per 4. Dapatlah sekian. Sementara yang B-nya itu. Ini yang A ya. Yang B-nya itu mol. Mol si H2. Kan sama dengan X ya. Begitupun mol I2. Sama dengan X. Yaitu 8 per 5. Ya. Gitu ya nak? Silahkan screenshot. Biar kalian kurang ngerti nanti diulangi. Mana tahu ada yang salah hitung ya. Bisa kalian cek nanti. Soal selanjutnya. Nomor 4. Dalam ruang 1 liter. Masih 1 liter. Berarti nanti enggak ngaruh dia. Sebagai pembagi. Karena angkanya tetap. Enggak semetana direasikan dengan 6 mol air. Sama ya. Penyelesaiannya. Kerjakan mulai dari menuliskan persama reaksi. Ini persama reasinya sudah setara atau belum? Riyadi? Sudah setara atau belum? Sudah atau belum? Sudah, Sir. Sudah ya. Kacinya langsung dikasih tahu. Berarti mirip seperti tadi ya. Buat mula-mula. Bereaksi. Kemudian setimbang. Mula-mulanya 6 mol uap air. Berarti H2O-nya 6. Oke. Yang ditanya adalah mol metana berapa mula-mula di sini? Kita anggap saja X ya. Sementara keadaan setimbang. Dikasih tahu 4 mol gas hidrogen. Gas hidrogen produk. Setimbang 4. Di sini berarti ya. Lanjut. Langsung naikkan. Langsung ketahuan di sini berapa? Pakai perbandingan koefisien. 2 per 4 kali 4. Berapa tuh? Berapa, Daniel? 2, Sir. Iya. 2 per 4 kali 4. 2. 6 kurang 2? 4. Sudah ketahuan. Di sini berapa? Sama ya. Koefisiennya sama kok CO2 nih. Turun. Ini mula-mulanya tidak ada. Di sini berapa? 1 per 4 kali 4. Berapa tuh? 1, Sir. 1, Sir. Iya. Maka bawahnya jadinya X kurang 1. Inilah yang kita masukkan ke rumus kaci. Kacinya itu adalah, semuanya masuk ya. Karena homogen ini kan. Gas semuanya. CO2 H2 pangkat 4 per CH4 kemudian H2O pangkat 2. Nah, sisanya tinggal kalian masukkan sendiri ya. Bisa ya. Bisa lah itu. Silahkan screenshot. Nanti kalian lanjutkan. Menstruksikannya ya. Tinggal masukkan angkanya aja. Sudah? Sudah screenshot? Sudah. Kita lanjut. Ini kalau dikasih tahu terurahnya 75 persen. Nah. Sama. Buat bersama reaksinya. Semua masuk ya. Karena semuanya wujudnya gas. Mula-mula. Bereaksi. Setimbang. 4 mol etanol. Etanolnya 4. Ini 4. Volumenya 1 litre. Nggak ngarun tetap ya. 75 persen terurahi. 75 persen dari 4 berapa? Riyadi. Riyadi 75 persen dari 4 berapa? 1. 75 persen dari 4. 3. 3 ya. 3. 4 kurang 3? 1. Ini berarti berapa? 1 per 1 kali 3? 3. Turun. 3. Punya H2 berapa reaksinya? Sama ya. Karena kovisinya sama. Sudah. Masukkan ke KC. KC. Berapa? 9 per 1. Jawabannya 9. Screenshot silahkan. Sudah. Sudah. Nomor 6. Nah, perhatikan. Tuliskan tetapan keseniman KP. Apa beda KC dengan KP tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Uni, uni, uni. Coba. Kasih tahu saya. Dan teman-teman yang lain. Apa bedanya? Apa bedanya? Uni. 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 Ini ada atau enggak orangnya ini? Uni. prio, prio. Apa bedanya prio? Enggak tahu, sir. Saya enggak masuk, sir. Di KP, sir. Wala. Oke, yang masuk saja. Anissa. Anissa, apa bedanya, Anissa? Kalau di KP, sir. Hanya masuk gas saja. Kalau misalnya di KC, dia bisa akuos sama gas. Oke, good. Berarti fokus kita adalah Z yang berwujud gas. Saya contohkan yang A saja ya. Sisanya, ini lebih mudah kok. Jadinya yang A itu, yang masuk KP adalah, dia enggak pakai buka kurung-tutuk kurung siku lagi ya, tulisannya. Jadi gini aja. PCBR2, artinya tekanan parsial CBR2, pangkatkan koefisiennya, dikalikan dengan tekanan parsial CCL2, pangkatkan dengan koefisiennya, dibagikan per tekanan parsial CBRCL. Pangkatkan koefisiennya. Berapa koefisiennya? 2. Ingat, menghitung tekanan parsial, salah satunya adalah dengan melibatkan mol dari zat yang dihitung, dibandingkan dengan mol total, dikalikan dengan apa? Ready? Ready? Dikali apa nih? Satu lagi? Ready? Dikalikan dengan apa? Satu lagi? Udah saya tulis dulu ini. Ready? Apa nih? Betul total. Iya, tekanan total ya. Itu, jangan lupa. Dan seterusnya, begitu ya soal nomor 6 ini ya. Oke, silahkan kalian screenshot. Boleh screenshot, silahkan. Sudah? Sudah. Nomor 7. Ini menjurus kepada hubungan antara KP dengan KC. Bersama reasinya sederhana, KC-nya langsung dikasih tahu. Berarti nanti langsung saja kalian gunakan rumus KP sama dengan KC dalam kurung R, T pangkat delta N. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana saja lah ya. Saya tanya ke kalian. Siapa aja nih yang hadir. Delta N-nya berapa ini, nak? Sindi, Sindi. Delta N-nya berapa jadinya? Dari persamaan reaksi ini. Berapa delta N-nya? Sindi. Oke, low profile. Sebenarnya tahu, tapi nggak mau menunjukkan tahunya itu ya. Jasmin, Jasmin. Berapa, nak? Delta N-nya, nak? Satu, sir. Dari mana? Dapatnya satu, ayo. Koeficien yang di sebelah kanan dikurangi sama koeficien yang di sebelah kiri, sir. Ya, good. Berarti yang kanan berapa nih, Jasmin? Dua tambah satu, sir. Berapa? Berapa? Ayo, dua tambah satu. Tiga, sir. Nah, dikurangi berapa ini? Jasmin, dikurangi berapa yang koeficien yang di sebelah kiri? Dua, sir. Ya, good. Berarti tinggal masukkan aja ya. KC-nya 2,5 dikali 10 pangkat minus 2. R-nya udah dikasih tahu tuh. Dikali T-nya dalam satuan Kelvin berapa ini, Jasmin? Berapa? Dalam satuan Kelvin berapa suhunya, Jasmin? 300, sir. Good. Berarti ditambah 273 ya. Dikali 300. Pangkat? Satu. Oke, selesai. Hitung sendiri ya, nak? Bisa ya? Bisa. Hitung nanti. Lanjut. Silahkan screenshot. Udah? Oke, ini dia. Pergeseran kesetimbangan. Tujuan terakhir. Dikasih tahu nih, reaksi setimbangnya ya. Semua wujudnya gas. Berarti masuk. Perhitungan. Yang ditanya, bagaimana caranya supaya HBR ini makin banyak? Atau, bagaimana cara menggeser kesetimbangan dari kiri ke kanan? Kenapa harus ke kanan? Supaya HBR-nya makin banyak. Itu tujuannya. Oke? Perhatikan. Ini diketahui data perubahan entalpi. Perubahan entalpinya bernilai apa ini? Siapa ya? Prio, Prio. Perubahan entalpinya bernilai apa ini? Positif, Sar. Berarti dia reaksi eksiterum atau endoterem? Endoterem, Sar. Iya, endoterem ya. Maka, sama halnya soal ini mempertanyakan bagaimana cara atau apa yang perlu dilakukan supaya kesetimbangan bergeser ke arah endoterem atau ke kanan. Mana jawabannya? Yang mana jawabannya, Prio? Yang E, Sir. Pada suhu tetap pertama katalistator katalistator juga mempengaruhi pergeser ke setimbangan bukan E. Sayang sekali. Suhunya sudah tetap. Berarti sudah salah lah, nak. Kalau sudah endoterem, eksiterum berarti suhunya yang diubah. Jawabannya yang paling tepat adalah memperbesar suhu ya. Memperbesar suhu sehingga reasnya bergeser ke arah endoterem. Begitu ya, nak ya. Saya yakin kalian sebenarnya tahu ini. Tapi kalian pura-pura nggak mau jawab. Nggak mau show off ya. Biar aja lah nanti waktu ujian aja yang lulus ya. Oke, soal terakhir nomor 9. Penutup. Udah dibaca soalnya? Mulailah dari sama reaksi. Ini kebetulan, oh ini X, ya, sorry ya. Ini X, ini X, ini X, kebetulan mula-mula semuanya dikasih tahu satu mol. Berarti buat gini, mula-mula bereaksi setimbang. Ya. Satu, satu, satu. Di dua, X, Y juga satu. Volumenya satu liter, nggak ngaruh. Yang ditanya, mol X, Y pada saat setimbangan. Berarti di sini berapa ini. Oke. Sementara tetapan setimbangnya 16. Kita buat permisahan seperti tadi. Min X, min X, ini tambah dua X. Karena koefisiennya dua ya. Berarti ini satu kurang dua X. Eh, sorry, satu tambah dua X. Ini satu kurang X. Ini satu kurang X. KC sama dengan konsentrasi C X Y pangkat dua. Konsentrasi C X dua. Konsentrasi C Y dua. KC, KC-nya diganti angka berapa ini? Syakila? Syakila, KC-nya diganti angka berapa? Berapa? Oh, kendala jaringan ya. Satu tambah dua X pangkat dua. satu kurang X pangkat dua boleh ya? Saya anggap begini, boleh. Kuadrat K, eh, sorry, akarkan kanan-kiri jadinya sebelah kiri empat, sebelah kanan satu tambah dua X di bawah satu kurang X. Ini tinggal kali silang kanan-kiri dapatlah nanti X-nya sekian. Oke, ini resort saya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Semoga kalian bisa konsentrasi penuh ya dalam waktu singkat tadi. Kalau kurang jelas juga silahkan diulangi video ini. Kurang jelas lagi silahkan dijawab saya, ditanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.